Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Panglima Mandau Ingin memperkenalkan Lamin 1 Mandau Yang berletak di desa Jembayan Dusan Margasari Ingin memperkenalkan ke dunia Bahwa di desa Jembayan Ada sebuah lamin yang Tidak ada dimanapun Karena lamin ini sangat istimewa Buat saya Karena bermacam-macam suku ada disini Bermacam-macam agama ada disini Bermacam-macam iknis ada disini Jadi di lamin ini tanpa ada batasan Siapapun ingin berkarya Siapapun ingin berbudaya Siapapun ingin berseni Ayo duduk disini Disini tempat budaya Tempat seni Tempat orang-orang menuangkan Inspirasi seninya Jiwa seninya Jiwa budayanya Ayo kesini Kita ngumpul Barang-barang Memperkenalkan adat istiadat kita yang ada di Indonesia Jadi bukan Kalimantan saja Tapi yang ada di Indonesia Beragam seni dan budaya yang ada di Indonesia Ayo gabung disini Itulah harapan saya yang terbesar Agar Indonesia ini bisa dikenal Lebih besar Lebih maju Dengan kearifan lokalnya Mungkin itu saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Indomedia kreatif Dimana pun berada Hari ini kita bincang-bincang dengan Panglima Mandau Jadi disini Panglima Mandau Akan sedikit cerita tentang Perjalanan hidupnya Sampai beliau Menjadi seorang Panglima Mandau Dan mendirikan Lamin 1001 Mandau Ijin Panglima Mungkin Panglima bisa menceritakan Perjalanan hidup sejarah-sejarah Kelam Panglima Jadi begini Pengalaman hidup saya sangat Kelam sekali Dulunya saya itu Jadi dari awal saya Dari kecil saya ini Saya umur 7 tahun Di bawah dari Meratus dari suku Bukit Ke Kalimantan Merantau ke sini Tiba ke Bulikpapan Saya lihat mobil dari jauh Saya pikir itu babi Begitu dekat Tahu-tahu saya dibuat di sana Langsung pingsan Waktu itu Tidak tahu Berapa jam Berapa jam Saya tidak tahu Begitu sadar Sudah ada di handil 2 Waktu itu kan Mau ke Samarinda ini Naik kapal ke lotok Jadi naik kapal Berangkat pagi Sampai disini Agak maghrib Pas dimistikraya Masih di pinggir laut Akhirnya saya menataplah Di kampung orang Banjar Di Mangkupalas itu Jadi saya Detik dengan bahasa Banjar disini Sudah Dari kecil Umur 7 tahun Sudah Bahasa itu Lupa sudah Bahasa Bukit itu Tidak terlalu Menghayati lagi Karena Sudah umur Sekitar 4 tahun 50 tahun Sekarang itu Berbahasa disini Terus bahasa sekarang ini Yang seperti saya ngomong Jadi detik saya Dengan bahasa Banjar Samarinda Bukan Banjar Kalsel kami disana Nah itu Jadi hidup saya Sangat Elam Saya terlalu nakal Kecilnya nakal sekali Di bimbing orang tua Tidak mau menurut Kesana kesini Tapi saya senang Merantau kemana-mana Dari kecil Suka merantau-merantau Senang Pokoknya senang Merantau lah Senang berguru juga Karena Waktu itu Jujur Hidup saya itu Dua pilihan aja Saya ingin Tidak mau dikalahkan orang Sama banyak cewek Maunya Jadi dua ilmu aja Dipelajari terus Menerus Tidak pernah bosan-bosan Tidak pernah putus asa Berguru Kesana kesini Mungkin Guru saya ini Bisa melihat Kata-kata saya ini Banyak sekali Saya berguru Sampai ke banjar Kemana Tanah hulu Saya selalu berguru Waktu itu Nah Dengan Merasa hebat Saya akhirnya Terjun ke dunia hitam Senang Memeras orang Memukuli orang Jadi premen lah Intinya Perusahaan-perusahaan pun Bayar uketi Sama saya Yang di jambayan ini Semua bayar Akhirnya Saya Mempunyai istri Yang sekarang ini Namanya Maera itu Nah Mempunyai anak Yang namanya Mohamed King Artur Ramadan itu Kebetulan Dia tidak bisa ngomong Itu membuat Duduk saya Ada berpikir Berubah Sudah Saya pikir Kalau saya begini Terus Bagaimana masa depan Anak-anak saya Yang Nantinya Akhirnya Saya Merenung Sering merenung Saya Jarang sudah Saya kelai Dulu sehari-hari Saya itu Kelai Orang kalau Tidak dengar Saya kelai Itu heran Setiap hari Jadi sehari-hari Saya itu kelai Kesana-kesini Bawa Golok Sama mandau Itu dua Tidak pernah satu Saya bawa Jadi kemana-mana Bawa itu Jadi orang Di Daerah Jembaian Mergesari ini Mau Lukulu Itu Tidak heran lagi Kalau saya bawa Mandau Parang Tidak heran lagi Sudah Sudah tradisi Saya Kayaknya Ya itu tadi Saya Di dunia preman Saya hidup Sangat lama Sekali Hidup Di situ Tapi saya Akhirnya Berpikir Mungkin Karena ada Garisan Dari Leluhur Kenapa Saya terpikir Ke Peradaban Saya terpikir Ke Keturunan Sekarang Orang Zaman Sibuk Main HP Main Apa Bahkan Hampir Rupa Dengan Budaya Kita Jadi Saya terpikir Termenung Nanti Kalau Sampai Budaya Ini Tidak Ada Bisa Yang Mengenalkan Melihatkan Lebih Arat Lagi Akan Kemana Ras Kita Ini Keturunan Kita Bahkan Orang Tidak Tahu Ini Keturunan Dari Mana Tidak Tahu Akhirnya Akhirnya Terpikirlah Saya Untuk Membuat Mandau Waktu Itu Dengan Tekad Bulat Saya Membuat Mandau Pertama Kali Saya Buat Mandau Adalah Ini Yang 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 Nomor 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 Ini 1234 Ini Itu Awal Saya Membuatnya Akhirnya Saya Pikir Ingin Memperkenalkan Mandau Memperkenalkan Khas Kalimantan Umumnya Khas Orang Borneo Karena Di Kalimantan Ini Yang Terkenal Pusakanya Adalah Mandau Itulah Awal Dari Perubahan Hidup Saya Memang Kalau Mau Disuruh Milih Saya Pasti Tidak Mungkin Memilih Jadi Preman Jadi Orang Jahat Tidak Mungkin Tapi Mungkin Hidup Saya Harus Begitu Perjalanan Hidup Saya Harus Begini Dulu Kamu Harus Jahat Dulu Sanggup Nggak Kamu Hidup Di Dunia Jahat Mungkin Itu Kandak Yang Di Atas Tapi Akhirnya Saya Bisa Berubah Menjadi Orang Baik Dulunya Orang Lihat Saya Takut Kalau Saya Duduk Di Warung Boleh Tanya-tanya Jadi Warung Orang Warung Itu Nyumpah Dalam Hatinya Wah Ini Datang Lagi Kurang Ajar Bakal Sepi Warung Orang Karena Pada Satu-satu Satu-satu Tinggalkan Warung Karena Takut Saya Tadi Ngamuk Saya Dilihat Ngamuk Saya Suka Dilihat Orang Nah Itu Kalau Sekarang Beda Orang Warung Berdoa Kemudian Saya Duduk Di Warung Karena Hitungan Menit Warung Itu Kan Penuh Nah Itulah Perbedaannya Dulu Orang Lari Saya Duduk Di Warung Sekarang Akan Penuh Karena Sekarang Orang Senang Mendekat Sama Saya Senang Berteman Sama Saya Kalau Dulu Yang Berteman Sama Saya Itu Angkatan Saya Yang Preman Yang Pemabuk Yang Sifatnya Jahat Maling Rampok Senang Sama Saya Karena Satu Aliran Kayaknya Buat Mereka Tapi Nasib Sudah Merubah Mungkin Ditulis Memang Dari Lahir Saya Kamu Harus Tahun Sekian Sekian Harus Jadi Begini Tahun Sekian Sekian Kamu Harus Begini Kalau Disuruh Milih Saya Mana Mungkin Mau Milih Mau Jadi Reman Jadi Orang Jahat Pasti Saya Memilih Jadi Gubernur Memilih Kecuali Dengan Takdir Nah Takdir Itu Membawa Keperobahan Yang Luar Biasa Ke Diri Saya Bahkan Saya Tadinya Dari Kecil Melihat Orang Tua Mengukir Sekarang Saya Malah Menghayati Salah Satunya Ini Ukiran Saya Tiang Tiang Ini Semua Ukiran Saya Termasuk Ada Yang Dibandau Ini Ukiran Saya Banyak Yang Saya Aji Wai Nah Itu Karena Mungkin Ada Darah Saya Tanpa Belajar Saya Bisa Sendiri Ngukir Tanpa Belajarnya Itu Tapi Memang Ada Darah Dari Luhur Saya Garis Keturunan Suku Bukit Suku Dayak Pedalaman Di Kalsel Orang Meratus Akhirnya Sampai Sekarang Ini Orang Magin Percaya Sama Saya Magin Percaya Bahkan Saya Dituakan Di Kalimantan Bukan Di Saking Dituakannya Itu Kadang Saya Punya Anak 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 Angkat Itu Yang Tua Tua Umurnya Melebihi Saya Sudah Manggil Saya Abah Juga Kadang Saya Risih Nyebutnya Karena Dia Lebih Tua Dari Saya 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 Bingung Nih Mau Anak Tua Dia Jadi Terpaksa Bahasa Saya Tetap Saya Bahasa Enggeh Saling Menghormati Saya Hormati Beliau Hormati Saya Mungkin Begitu Sekarang Saya Malah Ditua Tuakan Dulunya Saya Kalau Mau Tau Hidup Saya Wah Luar Biasa Saya Tidak Mau Publik Lihat Saya Baiknya Saya Tapi Kejahatan Saya Dulu Tidak Ceritakan Saya Ingin Menceritakan Sendiri Bukan Dari Mulut Orang Tapi Dari Mulut Saya Sendiri Saya Tidak Akan Malum Akui Bahwa Saya Dulu Itu Seorang Penjahat Seorang Dunia Hitam Yang Luar Biasa Bahkan Sempat Menguasai Di Daerah Sini Termasuk Tokoh Di Dunia Hitam Dulu Saya Yang Salah Satu Bisa Diperhitungkan Di Dunia Hitam Saya Ini Salah Satunya Tapi Alhamdulillah Nasib Merubah Saya Mungkin Garisan Hidup Saya Berubah Menjadi Panutan Orang Orang Banyak Tempat Orang Bertukar Pikir Kadang Orang Orang Punya Kesulitan Datang Kesehatan Bertukar Pikir Bagaimana Bagaimana Alhamdulillah Selalu Saya Berhasil Dengan Solusi Itu Karena Saya Belajar Pengalaman Waktu Hidup Jahat Itu Sangat Menyakitkan Sesekali Dengan Orang Orang Yang Baik Baik Jadi Belajar Dari Itulah Saya Bisa Membuat Solusi Solusi Pada Yang Ingin Minta Saran Sama Saya Saya Bilang Yang Begini Itu Tidak Baik Yang Begini Tidak Baik Karena Saya Sendiri Yang Mengalami Jadi Saya Berguru Dari Hidup Saya Sendiri Dari Kesalahan Saya Dari Kenakalan Saya Dari Kekejaman Saya Dari Situlah Saya Berguru Bahwa Menyakiti Orang Itu Ternyata Sangat Sakit Jadi Jangan Pernah Menyakiti Orang Saya Selalu Pesan Sama Orang Yang Sekarang Anak Anak Muda Jangan Senang Menyakiti Orang Yang Senang Memusuhi Orang Karena Itu Sangat Tidak Baik Contohnya Saya Saya Sendiri Ini Salah Satu Manusi Yang Bodoh Tuduh Yang Tidak Bermanfaat Sekali Jangan Bermanfaat Orang Lihat Takut Boro Boro Orang Minta Bermanfaat Sama Saya Boro Boro Itu Malah Kalau Bisa Lari Lari Ketemu Itu Udah Terlanjur Aja Kejepit Jadi Mau Negur Kalau Mereka Lari Duluan Nah Itulah Tapi Perbedaannya Sekarang Beda Mereka Malah Ingin Selalu Berkunjung Ke tempat Saya Ingin Bertanya Nah Mungkin Tuhan Juga Sudah Merubah Takdir Hidup Saya Nanti Tahun Sekian Kamu Harus Jadi Panutan Orang Banyak Mungkin Itu Salah Jadi Agar Pemirsa Tidak Dengar Dari Orang Dari Pemulut Itulah Hidup Saya Saya Tidak Akan Pernah Menutupi Hidup Saya Kalau Saya Bila Hitam Hitam Saya Bila Putih Putih Saya Punya Prinsip Hidup Jadi Saya Tidak Mau Hidup Itu Mengambang Seperti Kapas Ducuk Angin Lari Kesana Ketimur Kebat Saya Tidak Mau Saya Berprinsip Hidup Apapun Prinsip Hidup Saya Saya Perjuangkan Seperti Ini Saya Berprinsip Hidup Ingin Memperkenalkan Budaya Budaya Khas Kalimantan Makanya Saya Membuat Mandau Terbesar Di Indonesia Bukan Kalimantan Saja Di Indonesia Agar Menjadi Kebanggaan Orang-orang Kalimantan Agar Menjadi Kebanggaan Anak-anak Bangsa Kalimantan Yang Baru Lahir Dulunya Orang Melihat Mandau Ini Sebagai Untuk Bertani Berladang Nebang Kayu Kelai Sekarang Bukan Tapi Ada Kebanggaan Setiap Mempunyai Mandau Mereka Punya Kebanggaan Karena Mereka Punya Ikon Terbesar Di Dunia Bukan Asia Tapi Eropa Terbesar Saya Ingin Sekali Menembus Dunia Agar Kalimantan Itu Bisa Dilihat Dari Jauh Dan Yang Patut Bangga Bukan Putai Kartanegara Bukan Jembayan Bukan Marghasari Bukan Orang Dayak Saja Bukan Orang Banjar Saja Bukan Orang Putai Saja Atau Orang Tedong Saya Tapi Indonesia Juga Patut Bangga Kenapa Dunia Bisa Lihat Ini Mandau Terbesar Di Indonesia Tidak Ada Orang Bilang Di Kutai Kartanegara Pasti Orang Bilang Ini Mandau Besar Di Indonesia Yang Terbesar Pasti Orang Bilang Begitu Jadi Semuanya Patut Bangga Yang Ada Di Indonesia Suku Apapun Patut Bangga Itu Harapan Saya Kita Berbudaya Apapun Yang Lebih Maju Tolong Dorong Dorong Saya Mengejar Cita-cita Ingin Memperkenalkan Adat Istiadat Salah Satu Yang Ada Di Indonesia Itu Yang Saya Harapkan Jadi Sekarang Kami Berjuang Dengan Teman Teman Mudah Mudahan Pemerintah Bisa Terbuka Matanya Bisa Melihat Bahwa Ini Bukan Kepentingan Pribadi Tapi Saya Sendiri Untuk Anak Bangsa Agar Anak Anak Yang Akan Datang Mempunyai Kebanggaan Dia Melihat Mandau Bukan Sebagai Untuk Bertani Bukan Sebagai Untuk Nebang Kayu Atau Untuk Kelai Tapi Dia Punya Kebanggaan Bahwa Mandau Ini Bisa Menembus Dunia Dengan Seninya Dengan Budayanya Dan Kearifannya Itu Yang Saya Harapkan Kedepannya Sekarang Ini Saya Selalu Berjuang Berjuang Tanpa Putus Asa Dengan Dukungan Saudara Saudara Saya Yang Selalu Memediakan Saya Memperkenalkan Lamin Sibu Satu Mandau Kemana Mana Tanpa Mereka Saudara Saudara Saya Saya Tidak 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 Artinya Saya Orang Biasa Yang Tidak Punya Kekuatan Tapi Berkat Dukungan Dari Saudara Saudara Saya Yang Utama Media Media Yang Mendukung Saya Itu Yang Luar Biasa Membuat Indonesia Dikenal Membuat Kalimantan Dikenal Membuat Desa Jemba Yang Dikenal Membuat Marga Sari Namanya Harum Dan Negara Indonesia Ikut Harum Dengan Adanya Mendawa Saya Ini Nah Itulah Harapan Saya Dan Saya Juga Bersyukur Kemarin Itu Ada Saudara Saya Datang Kesini Berkunjung Beliau Salah Satu Pemimpin Bank Rakyat Yang Ada Di Sambing Gantur Komendur Itu Kata Beliau Beliau Nanti Akan Memasukkan Rekor Mori Ini Nah Mungkin Berkat Beliau Akhirnya Cita-cita Saya Tercapai Ini Ingin Memasukkan Rekor Mori Mendau Mendau Saya Ini Yang Terbesar Di Dunia Bukan Terbesar Saja Bahkan Terbesar Terbanyak Dan Terkecil Nanti Itu Jadi Mungkin Saya Akan Mendapat Tiga Rekor Sekaligus Itu Bukan Untuk Saya Tapi Untuk Indonesia Kebanggaan Indonesia Kita Mempunyai Apa Donetsco Yang Ada Di Indonesia Itu Mungkin Salah Satunya Jadi Saya Sangat Terima Kasih Sekali Kepada Saudara Saya Yang Mempunyai Channel Ini Tanpa Mereka Apalah Saya Saya Hanya Orang Biasa Orang Lemah Yang Seperti Debu Perkembangan Kesana Kesini Tanpa Ada Hubungan Teman Teman Semua Mungkin Itu Saja Penyampaian Saya Assalamualaikum Semua Siapa Siapa Aman Aman Kemarin Dikap Oh Ini Yang Kembang Ini Beliau Yang Ini Apa Ada Bendara Umum Kita DPP Ini Ada Pak Udin Depan Juhan Pengurus DPP DASA DSA DPA DSA 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 Terima kasih.